Intro Hei 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 hola Indomex Indomagazines Oke lagi kabar yang mantap mantap jos Kali ini datang lagi dari dunia alutsista Indonesia bos Yaitu PT. PAL Indonesia Yang menjajaki kerjasama baru dengan perusahaan asal Jerman Norwegia Dan PT. DI Yang memperluas kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan asal Mamarika bos Nah Yang pertama kita bahas dulu PT. PAL Indonesia nih Seperti yang kalian tahu Negara kita Indonesia kini sedang mempersiapkan Segala fasilitas dan teknologi Untuk membangun kapal selam baru Yang masih digadang-gadang Berasal dari teknologi Perancis Yaitu kapal selam Skorpen bos Bahkan yang terbaru yang ditawarkan kemarin adalah jenis kapal selam Skorpen yang lebih canggih Kapal selam Skorpen terbarunya yaitu Skorpen EVOLF Yang menggunakan teknologi baterai lithium-ion sehingga lebih tahan lama Dari yang menggunakan teknologi AIP Nah Kabar terbarunya kini Dikutip langsung dari akun resmi PT. PAL Indonesia Diketahui bahwa pada tanggal 13 November 2023 kemarin Di Surabaya Indonesia PT. PAL pun kini Tengah menjajaki kerjasama baru Dengan salah satu perusahaan teknologi asal Jerman Norwegia Yaitu perusahaan DNV Singkatan dari Dead Norske Veritas Dimana dalam pertemuan itu Mereka pun melakukan diskusi terkait upaya kerjasama Di bidang pembangunan kapal selam baru bos Yang targetnya jika kerjasama baru ini terjalin Maka pembangunan kapal selam ini pun Harus memiliki pengalaman dari sisi teknis Assurance Supervision Certification agar standar operasi dan keselamatan dari kapal selam Dapat terpenuhi Mantap Mantap Joss Dan kemudian yang kedua nih PT. Dirgantara Indonesia Perusahaan yang juga menciptakan pesawat terbang di Indonesia ini pun Akhirnya juga kini memperluas kerjasamanya dengan Bell Textron dan Honeywheel Perusahaan teknologi pesawat asal Mamarikabos Dikutip dari beberapa sumber berita berikut PT. Diripun baru-baru ini telah menyepakati Perluasan kerjasama dengan industri pertahanan global Mamarika Yaitu perusahaan Bell Textron Inns dan Honeywheel Kerjasama baru industri pesawat terbang Indonesia ini pun Adalah dengan bergabung lebih luas lagi dalam sistem rantai pasok produk-produk buatan Bell Textron Dimana yang terbaru Kini PT. Diripun sedang menjajaki potensi untuk menjadi bagian dari rantai pasok produk aerostructure Atau sub-assembly helikopter relentless super medium Bell 525 yang saat ini sedang dikembangkan bos Nah, artinya PT. Diripun berencana untuk menjadi pemasok-pemasok bagian atau komponen dari produk perusahaan pencipta helikopter Amerika ini bos Dimana salah satunya adalah helikopter baru yang sedang dikembangkan oleh Bell Textron Yaitu helikopter relentless super medium Bell 525 Kemudian lanjut, begitu juga untuk perusahaan Honeywheel PT. Diripun dan Honeywheel ini pun telah menaikkan MOU Yang nantinya akan mendukung industri pertahanan Indonesia Dalam bidang jasa pemeliharaan Peningkatan suku cadang Dan juga manufaktur Nah, mantap-mantap jos nih bos PT. Pal dan PT. Diripun kini akhirnya Semakin bersiap untuk menjadi perusahaan alutsista skala global bos Harapannya semoga teknologi-teknologi yang didapatkannya ini semakin banyak Dan semakin lengkap Guna memajukan teknologi alutsista militer Indonesia bos Mantap-mantap jos Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomax, Indomagazines Sub indo by broth3rmax